Halo, selamat datang kembali di Gamerin Nah, kali ini Gamerin akan mereaks sebuah video Tentunya bagi teman-teman penggemar Kingdom Hearts Tentunya ini bukan game yang asing Ini game sudah 20 tahun Dan sekarang akan untuk merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun Kingdom Hearts itu akan melilis sebuah game Yaitu game yang ke-4 Walaupun sebenarnya game dari Kingdom Hearts ini banyak Jadi ada 1, 2, 3 itu yang utamanya Dan yang akan rilis ini adalah Kingdom Hearts yang ke-4 My Hearts Jadi, kalau di bahasa jebakan itu Kingdom Hearts Jadi, disini Gue pernah mainin yang Kingdom Hearts itu yang Apa ya? Agak lupa judulnya Kalau nggak salah yang Birth by Sleep Kalau tidak salah, jadi terlahir dari tidur Dan itu, kalau teman-teman mengikuti ceritanya itu lumayan panjang Karena sudah 20 tahun Tapi, apabila teman-teman ingin memainkan gamenya Itu, teman-teman bisa memainkan dari yang ke-1, ke-2, atau ke-3 Itu terserah ya, teman-teman Dan itu masih jalan ceritanya itu masing-masing Begitu kalau di anu gamenya Tapi, kalau dihubungkan bisa Namun, jalan, apa namanya Masing-masing gamenya itu bisa dimainkan Tidak harus dengan memainkan game yang pertama, kedua, yang ketiga Jadi, bisa lompat-lompat Dan sekarang di hari jadi yang ke-20 tahun Ini developer-nya ya Square Enix Ya, Square Enix Dan akan berkolaborasi dengan Disney Gitu ya, katanya isunya Seperti itu, teman-teman Langsung saja dengan nuansa ruangan Jepang Alah-alah Jepang ini Kita akan reaction Kita akan membuat video reaction Bagaimana trailer dari Kingdom Hearts yang ke-4 Dan juga ulang tahunnya yang ke-20 Ayo, kita munculkan dulu videonya Subscribe Ya, jadi kodenya adalah subscribe Ayo, kita mainkan videonya Oh, jangan lupa Jangan lupa Maaf, jangan lupa pakai headset ya Biar kedengeran Nah, itu dia Tunggu sebentar Ini volumenya belum, teman-teman Kita ulang lagi Oke Kingdom Hearts Hearts ya Ini versi Ini ada kunci ya, teman-teman Jadi ada Ada key blade Jadi ada pedang Kayak kunci Semacam kunci gitu Ini sepertinya Kingdom Hearts yang pertama ya Kingdom Hearts Ini gue sendiri belum mainin game yang ini ya Ini yang versi lama kalau gak salah ini Sepertinya ya Jadi yang saya mainkan dulu Seingat 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 gue Ini pakai gue atau saya Saya Jadi seingat gue itu Pernah mainin yang Kingdom Hearts Yang versi Yang dari PSP dulu ya Pernah mainin Sebentar gitu Kingdom Hearts Yang Birth by Sleep Kalau gak salah Dan ini Apa namanya Sepertinya Yang lama ya Versinya Gini kayaknya Karena Udah 20 tahun Dan ini gamenya mirip-mirip Kayak Final Fantasy Gitu Guys Ini pedangnya Apakah itu Gue kurang tahu sih Ada yang Apa Ini ya Pedangnya kayak kunci ya Keyblade Itu kalau Kalau gak salah sih Ya bagi teman-teman Yang mengikuti Game ini dari awal Bisa Comment ya Di kolom komentar Gimana ceritanya Sampai 20 tahun ini Game masih Digandrungi oleh Para gamer Dan mempunyai fanbase sendiri Unwritten era Oh Zaman yang Tata Oh ini Sepertinya perkembangannya Sepertinya perkembangan Game nya Gini guys Everything is connected Ya ini Grafiknya mulai Berubah Teman-teman ya Sepertinya keren guys Kayaknya guys Grafiknya bagus Apakah ini yang Versi yang keempat Tapi Sepertinya Grafiknya masih Masih kurang Bagus ya Kayaknya ini Kayaknya ini Menggambarkan versi yang Sebelum-sebelumnya deh Kayaknya ya Kan dari grafiknya Masih seperti itu Permainannya Ini sepertinya Menggambarkan versi-versi Yang dulu ya Teman-teman ya Wow Jadi ini Ini mulai Menggunakan Keyblade Jadi pedang Bentuknya Kayak kunci Kurang tau sih Kemunculannya dari Seri yang keberapa Bagi teman-teman yang Mengetahunya Silahkan tulis di kolom komentar Untuk membantu Penonton lainnya Untuk mencari informasi Dari game ini Ini keren sih Grafiknya guys Sepertinya ini Versi-versi yang terbaru Sepertinya ya Jadi ini kayak Final Fantasy Cuman Kingdom Hearts Missing Link For iOS and Unreal Apakah itu versi yang iOS dan Android The Lost Master Arc Nah sepertinya ini yang Sudah berkolaborasi Dengan Disney guys Sepertinya ini Versi yang terbarunya Tentunya jika berkolaborasi Dengan Disney Itu akan Mungkin ya harapan kita itu Grafiknya akan Sebagus Kartun-kartun Disney ya Kartun-kartun Disney yang sekarang Begitu Bukan yang jadul Beda Ini realistik banget guys Grafiknya Dari alamnya itu tadi Airnya Aku kira Bukan itu Bukan game ya Malah kayak Nyata gitu Ini ruangannya realistik Ini ruangannya realistik guys Dan dari orangnya Yang masih Masih terlihat Seperti Anime ya Cuman dari Desain ruangannya Gedungnya ini Udah bagus Kuatratun 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 Lampu ya Di Jepang Nggak ada lampu hijau Adanya lampu biru Oh ini Kemunculan Monsternya guys Portal Dari sebuah portal Tiba-tiba muncul Dan menjadi Monster Quadridrum Tapi ini Malah kayak Ditok Yuk ya Tapi tadi Nyebutnya Quadridrum Quadridrum Oh ini Ini Main Karakternya guys Nah ini Keyblade Wah ini Keren Grafiknya Pake mobil Dihituin Kayak Spiderman Apakah Pedangnya Berubah Oh tidak Masih Keyblade Kingdom Hearts Yang keempat Oke Disney Dan Square Enix Akan Berkolaborasi Guys Ini apa Tongat sihir Apakah Oh itu Jadi Sepertinya Akan muncul Donald Duck Di Menggunakan bahasa Jepang Sepertinya Akan muncul Karakter Donald Duck Di Ini Di sini guys Di Kingdom Hearts Ini Hearts Kingdom Hearts 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 Magic In the making Disney Develop Developed By Square Enix Kingdom Hearts Recap Video Available At Let Update Oh Akan Oh Seperti itu guys Ya Sepertinya ini layak ditunggu-tunggu Dan Dan Teman-teman yang Sudah Menyaksikan video ini Yang Di Apa namanya Di situs resminya Itu udah Dalam waktu 2 jam Semalam aku lihat Dalam waktu 2 jam Itu sudah Sudah ada sekitar 200 ribu Yang nonton Jadi Sepertinya Fanbase dari Game ini Lumayan Banyak Guys Oke Jadi Kingdom Hearts Ini singkatnya Kayak Sebuah kerajaan Yang Muncul Dimana Dunia itu Sedang Dalam keadaan Antah Perantah Seperti itu Banyak monster Monster Seperti itulah Setau 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 Kuh Jadi teman-teman Apabila Menyukai Video Reaksi Video reaksi Ini silahkan Like Dan harus Like Kalau gak Suka Harusnya Like Sedekah Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Yang belum Subscribe Dan Share Oke Karena Dengan Subscribe Dan Share Akan Membantu Gamer In Untuk Perkembang Lebih Baik Oke Teman-teman Terima kasih Dan Subscribe